Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras untuk anda semua pecinta senapan angin Dan selamat datang kembali di channel saya, Maskus 354 Baik teman-teman pediler, dimanapun anda berada Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membagikan tip tentang bagaimana cara memperbaiki Senapan PCP yang bocor melalui lubang kupler pengisiannya Jadi senapan saya ini kemarin anginnya habis Kemudian setelah saya periksa, saya isi kemudian saya rendam ke dalam bah air Ternyata permasalahannya ada pada sebuah kupler disini ya Jadi anginnya keluar dari kupler pengisian Untuk itu saya akan memperbaikannya pada pagi hari ini Dan bagaimana caranya, silahkan ikuti kegiatan saya ya teman-teman Tetapi sebelumnya, sebelum kita lanjut Ada baiknya bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya ini Supaya mensubscribe-nya terlebih dahulu Jangan lupa juga untuk like, komen yang positif Serta share kepada seluruh teman-teman anda Supaya video saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain Oke, seperti apa keseruan kita memperbaiki senapan PCP saya ini Ikuti kegiatan saya dan jangan lupa simak sampai habis Kita lapisi ya teman-teman supaya tidak lecet-lecet Seperti ini Kemudian kita gunakan bekas Apa yang namanya Kita gunakan Kemudian kita gunakan bekas Falep ya Nah ini As falep Untuk menopang seperti ini Kita buang semua Kita lepaskan semua baut penguncinya Seperti ini baut penguncinya Baru kemudian Ini kita putar menggunakan kunci berapa ini ya Kunci 16 Nah untuk memudahkannya Kalau tanpa kunci ya bisa Tetapi Akan sedikit sulit Nah Seperti ini teman-teman Ini adalah bentuk daripada As kupler pengisiannya ya Permasalahnya ada di dalam Kita singkirkan dulu Nah dan kita buka Yang ada di dalamnya Ini kotor Makanya dia Nah Ini teman-teman Ini Ini terlihat kan disini Terdapat kotoran-kotoran Yang membuat Apa namanya Kinerjanya tidak maksimal Sangat kotor sekali Sehingga menyumbat lubang angin Cara mengatisnya Sangat mudah ya teman-teman semuanya Kita buka dulu Saya menjadi lebih bersih Kita bersihkan dulu Oke Setelah bersih kita kembalikan aja Seperti sedia kalah Ini karena sudah terjadi kerusakan Nah ini Kita ganti aja ini Kita menggunakan Seal seadanya ya Kita gunakan seal grandel ini Bisa biasanya Saya gunakan seperti itu Kita masukkan seperti ini Kemudian kita kembalikan lagi Kepada posisi awal Seperti ini ya teman-teman Kita kembalikan lagi ke posisi awal Kemudian kita tutup lagi Agak keras ini ya Karena ada pair penahannya Kita kencangkan lagi Oke Cepatkan teman-teman Caranya sangat mudah Ini kita periksa sealnya juga Ternyata masih bagus Setelah itu kita kembalikan lagi Kepada Tabung senapan Sebelumnya kita bersihkan dulu Bagian sini aja yang dibersihkan Kita kembalikan lagi Pada posisi awal Pelan-pelan ya Kemudian kita paskan pada lubangnya lagi Lihat lubangnya ya Pak Nah Lihat lubangnya ya Paskan pada lubangnya kembali Selanjutnya Kita beri lapisan lagi Supaya tidak lecet-lecet Dan kita kembalikan Pen penahannya Posisinya sama ya Itu tadi caranya ya teman-teman semuanya Caranya sangat mudah sekali Setelah nah kita lihat ya teman-teman ini sudah tidak lagi terjadi kebocoran tadinya ini bocor nih sudah mulai mengisi oke baik teman-teman semuanya demikian tadi sedikit tutorial dari saya tentang bagaimana cara mengatasi kebocoran tabung melalui lubang pengisian PCP ya semoga video singkat dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya terutama bagi teman-teman bediler di seluruh tanah air dan saya akhirnya undur diri sampai bertemu kembali pada video-video dari saya jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan cara subscribe like komen yang positif dan tentunya share kepada seluruh teman-teman anda akhirnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh